Intro Bisa dijelaskan mbak sebelum kesana kira-kira seperti apa proses belajarnya disana Apakah ada beberapa hal-hal yang secret mungkin dipelajari Atau memang gambaran semacam teori saja atau ada praktek disana dilakukan Karena ini kan terkait dengan manajemen security yang dipelajari Pembelajaran kita 80% teori Prakteknya itu karena kita di bawah akademi kepolisian disana bapak Jadi kita mendapatkan pembelajaran menembak dan juga bela diri kepolisian disana Jadi ketika kita mendapatkan dua kelas tersebut Melaksanakan dua kelas tersebut kita diberikan hak untuk menggunakan pakaian Pakaian seragam polisi Turki bapak Untuk pakaian seragam polisi Turki ya Seperti apa sebenarnya pakaian seragam polisi Turki ini mungkin bisa disampaikan Ini tribuners Yang di tengah Mbak Regina Yang didampingi oleh guru Oleh guru ya Lecter ya Lecter itu dari negara mana itu Itu guru Turki bapak Guru Turki ya Itu Bisa dijelaskan gambar-gambar itu Mbak Yang mana-mana saja itu Yang sebelah kiri depan dari sebelah kiri layar itu orang Somalia Yang tengahnya Yang sampingnya itu orang Yaman Yang berbaju hijau itu Lecter Yang sampingnya saya Yang bergandengan dengan saya itu orang Mongolia Yang sampingnya lagi itu Rakan wanita saya Apa Teman perempuan saya dari Uganda Sampingnya lagi Tajikistan Terus Dari sebelah kiri belakang juga Itu yang belakangnya Kongo Sampingnya lagi itu Saya lupa Samping Kongo lah ya Sampingnya Kongo Sampingnya lagi Somalia Belakangnya Yaman Oh itu ya Jadi belum semua negara disitu yang 16 tadi Belum Pak Masih ada Albania Masih ada Kyrgyzstan Tajikistan Uzbekistan Negara-negara lain Tapi negara kita yang paling jauh Negara Maldives juga ada Oh iya Seperti apa sebenarnya Untuk berkomunikasi dengan mereka Kan sejauh Kulturnya pun berbeda gitu ya Terus Jampur tiapa untuk ini Kita kan Syarat Syarat pemberangkatan itu Bahasa Inggris Bahasa Inggris Jadi of course Kita pertama kali datang Kita sama-sama nol Bahasa Turkinya Kita communication Pake bahasa Inggris Tidak bahasa Turki Enggak Karena kita waktu itu Pertama nyampe belum Tapi bahasa Turki juga Tau ya Mbak Regina Tabiki Pastinya tahu Karena Kita udah 18 bulan disana Beneran Hidup bermasyarakat Disana Jadi kalau tinggal disana Di mes Atau dimana Kita di Dormitory Dormitory itu Mes ya Mes Asrama Untuk mahasiswa Jadi Kan Beasiswanya itu Di cover Tempat tinggal Uang Apa Uang saku Dan juga makan Makan udah 3 kali sehari Jadi lantai pertama itu Itu ruang makan Yemekhane Namanya Yemekhane Bahasa Turkinya Terus keduanya itu Lantai duanya itu Ruang laundry Mesin cuci Dan juga yang lain-lain Yang ketiga Dan ke atas itu Baru dormitory kita Oh dormitory Kalau lantai dasar itu tadi Mekhane Yemekhane Oh yemekhane Oh iya Ruang makan Ruang makan Jadi semua disitu Di Kalau misalkan Disitu Karena Berbeda Karakter Budaya Gitu ya Kalau misalkan Disitu Ada hal yang Menjenggelkan Bagaimana Mungkin karena Kulturnya Orang Indonesia Yang lebih Luwes Dan Gak Gak Temperamental Dibandingkan Kalau Negara Apa Attendant dari Negara-negara lain Khususnya negara Kayak Afrika Jadi Kita lebih baik Mengalah Kalau saya Saya tidak suka Mencari masalah Sama orang Padahal Kalau misalnya Orang lain Disana Kalau misalnya Ribut Ya udah Gitu Makanya mungkin Dari dosen juga Karena penilaian Karena penilaian Penilaian dari dosen Dari guru kita Kan ada sikap Pribadian Disiplinitas Seperti itu Bapak Mungkin karena Indonesia Yang tipikal Yang nurut Disiplin Dan juga Tidak Membrontak Mungkin disitu Menjadi penilaian Lebih juga Dan Itu disampaikan langsung Oleh guru kita Guru-guru kita Lecture-lecture kita Kepada Dubes kita Di Ankara Di Turki Yang mewakilkan Wisuda kita Mbak Rikini Kemarin berapa orang Dari Indonesia Kesana Tiga orang Bapak sama saya Dua rekan lainnya Tiga orang ya Jadi yang Dua lainnya nih Dimana dia Satu Dia Briptu Dari Jawa Timur Yang satunya lagi Beripka Dari Jawa Barat Jawa Barat ya Oh gitu Kalau mbak dulu Kalau tidak salah Sempat di Lingga Itu dimana Itu saya Jadi kanit PPA Di Polres Lingga Bapak Polres Lingga Perwira Polwan pertama Yang sampai Berdinas disana Jadi Waktu pertama Penempatannya itu Di Kepri Atau dimana dulu mbak Pertama saya di Kepri Di Polda Saya di Polda Sempat Satu tahun ya Lapan bulan Saya di Polda Habis itu Kita Di Undi Letting saya Semuanya Ada yang ke Natuna Ada yang ke Anambas Dan ke Lingga Dan saya mendapatkan Di Lingga Seperti itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.